Perum Bulog wilayah Kalbar memastikan ketersediaan bahan pangan Jelang Idul Adha untuk ketersediaan stok saat ini Bulog menyiapkan sebanyak 2.260 ton beras, CBP dan untuk beras komersial sebanyak 1.101 ton, kemudian 70.332 kg gula dan 22,7 ton daging hingga 9.236 liter minyak goreng. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalbar, Bambang Prihat Moko menyampaikan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga pangan Jelang Hari Raya Idul Adha pihaknya memastikan ketersediaan bahan pangan dalam kondisi aman. Ada pun jumlah yang disiapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha yaitu sebanyak 2.260 ton beras, CBP dan untuk beras komersial sebanyak 1.101 ton, kemudian sebanyak 70.332 kg gula dan 22,7 ton daging serta 9.235 liter minyak goreng. Di sisi lain Perum Bulog terus merealisasikan program bantuan pangan kepada 360.371 keluarga penerima manfaat sekalbar. Total realisasi sudah mencapai 87 persen. Stok untuk saat ini ya, menggunakan kalbar kita menguasai stok sebanyak 2.266 ton untuk beras CBP-nya, kemudian sebanyak 101 ton beras komersial, gula kita sebanyak 70.332 kg, daging beku sebanyak 22,7 ton. minyak goreng kita juga menyetok sebanyak 9.235 liter. Dan jumlah itu kita siapkan untuk mengantisipasi kenaikan harga pada saat Hari Raya Idul Adha. Bambang menambahkan setiap hari Senin dan Selasa, Bulog Kalbar mengelar operasi pasar di pasar-pasar tradisional di kota Pontianak dan Kabupaten Mampawah. Maulid Pontipi memberitakan.